Woh-oh-oh, wayo, iya, 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 woh-oh-oh, wayo, mulasih itu, woh-oh-oh, wayo, iya, 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 woh-oh. Sebanyak 100 peserta mengikuti acara peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme dan gerakan radikalisme yang diselenggarakan di Ruang Pola Kantor Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, Selasa, 29 Oktober 2024. Kegiatan ini harus sering diadakan di Kepulauan Seribu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya menjaga lingkungan dari ancaman terorisme di Kepulauan Seribu, kata Pajar. Tercatat kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Polres Kepulauan Seribu AKP Selamet Wiyono SH dari praktisi Ahmad KS SPD dan Dr. Andes Saikun Hadisah Putro MM. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyelenggaraan program peningkatan kuas padaan nasional dan peningkatan kualitas, serta kuantitas partisipasi penanganan konflik sosial di Kabupaten Kepulauan Seribu, ucap Yani. Yani menambahkan maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan di lingkungan masyarakat dari ancaman terorisme. Terima kasih telah menonton!